Waka Polda Lampung, Brigjen Pol Subianto mengatakan, jika kasus yang melibatkan sejumlah oknum polisi terbukti menyalahi kode etik, maka pihaknya tak akan segan-segan untuk memberikan sanksi tegas. Bahkan terberat ancaman hukuman berupa pemberhentian secara tidak hormat. Hal itu mengingat pada tugas utama polisi, yakni sebagai penegak hukum. Ini tidak bisa ditoleransi kegiatan kita terkait dengan kejahatan-kejahatan yang demikian. Kenapa? Ya seharusnya kita menegakkan hukum pola dia, pola dia berhubungan. Kalau terhadap persoalan narkoba, kita lihat sejauh mana. Sebelumnya, sejumlah kasus kriminal yang terjadi di Lampung melibatkan anggota kepolisian, diantaranya penyalahgunaan narkotika oleh polisi berpangkat AIDU, serta anggota polisi yang bertugas di Satuan Polresta Bandar Lampung yang disebut terlibat dalam kasus perampokan satu unit truk. Proses pemeriksaan terhadap ketiga oknum polisi tersebut hingga saat ini masih berjalan. BIDPRO Pampol dan Lampung masih menyelidiki sejauh mana keterlibatan ketiganya dalam kasus tersebut. Terima kasih telah menonton!